Hai 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 welcome back to my youtube channel Gravel di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang sesuatu sifat yang dimiliki oleh banyak orang juga ya yaitu sifat introvert oke sebelum yang gue bahas lebih jauh tolong kalian klik dulu tombol like subscribe share dan komennya ya makasih Oke banyak orang memandang kepribadian introvert itu sebagai sebuah masalah pemalu kesepian tidak ramah tertutup dan masih banyak lagi padahal jika kita bisa memahami diri kita sebagai seorang introvert introvert adalah kekuatan Oke gua ulangi ya introvert adalah kekuatan Oke jadi disini gua bakalan ngebahas tentang 10 hal yang membuat seorang introvert itu bisa menjadi sukses karena kan biasanya cuman orang extrovert gitu yang bisa sukses enggak introvert juga punya kesempatan untuk sukses Oke dan disini gua bakalan ngebahas 10 hal yang bisa membuat seorang introvert itu bisa sukses yang pertama adalah seorang introvert itu adalah seorang pendengar yang baik secara alami orang introvert itu memahami pentingnya yang benar-benar mendengarkan bukan hanya dengan telinga tapi juga dengan mata dan juga hatinya karena itu biasanya mereka lebih peka dengan perubahan perasaan orang lain dan tidak tergesa-gesa mema menghakimi orang lain dengan memberi nasehat yang kedua adalah menggunakan waktu sendirian untuk berfikir dan merenung introvert menikmati waktu sendirian dan seorang introvert sukses sadar pentingnya waktu tersebut untuk memahami diri sendiri juga untuk menghasilkan pemikiran terbaik lebih kreatif dan memiliki wawasan lebih dalam juga mampu merefleksikan diri Oke yang ketiga adalah tidak mengkhawatirkan pendapat orang lain tentang mereka introvert sukses tidak akan memusingkan apa pendapat orang lain bahwa dia tidak memiliki teman kesepian dan lain-lain karena tahu dirinya memiliki teman tapi menikmati atau nyaman dengan kesendiriannya yang keempat adalah berani keluar dari zona nyaman seorang introvert memang nyaman untuk tidak terlihat atau tidak menonjol tapi seorang introvert sukses akan memanfaatkan kesempatan untuk tampil jika hal itu bisa membuat dia bertumbuh walaupun sehari-hari dia akan lebih banyak diam dan sendiri yang kelima adalah fokus pada percakapan yang dalam mereka menikmati percakapan yang membuat orang mencari ke dalam introspeksi dan melibatkan perasaan sehingga mereka bisa benar-benar memahami orang lain dan belajar lebih banyak daripada mereka yang hanya suka to the point yang keenam adalah mengembangkan hubungan yang dalam introvert mengetahui pentingnya hubungan yang dalam dan bermakna yang bertahan seumur hidup walaupun hanya dengan sedikit orang itu yang keenam ya sekarang yang ketujuh yang ketujuh adalah mandiri karena kecenderungannya menghabiskan banyak waktunya jauh dari orang lain introvert sukses memiliki kemampuan untuk lebih mandiri mampu memproses emosi mereka terbiasa bekerja dan berjuang sendirian dan biasanya mereka lebih sederhana tidak mudah terpengaruh gaya hidup mewah yang ke delapan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan seorang introvert sukses tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya karena mereka mengira sudah tahu jawabannya mereka memahami setiap orang unik dan memiliki sudut pandang dan situasi yang berbeda yang kesembilan adalah totalitas pada fashionnya karena lebih suka menghabiskan waktu sendirian seorang introvert sangat mampu untuk fokus belajar dan melatih fashionnya sehingga mereka mampu meningkatkan keterampilan atau keahliannya untuk menghasilkan sesuatu yang kualitasnya tinggi dan yang terakhir adalah mempersiapkan pemikiran perkataan ataupun tindakannya karena tidak terbiasa berbicara dan mengungkapkan pemikirannya di depan orang banyak seorang introvert sukses percaya pentingnya persiapan mereka benar-benar akan menyisikan waktu sendiri untuk persiapan sehingga hasilnya juga lebih baik oke nah mungkin segitu aja 10 hal yang bisa gua bahas tentang introvert kelebihan introvert yang bisa menjadikan mereka sukses oke jika kalian punya hal yang lainnya juga sebagai seorang introvert kalian bisa tulis aja ya di sharing di kolom komentarnya sebelum gua pamit tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komen dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama yang melihat video gua pada saat gua mengupdate video gua yang terbaru see you in the next video, bye bye sub indo by broth3rmax